Halo Sobat Penerbangan, selamat datang di channel Skeleton Oficial, channel yang membahas informasi seputar dunia penerbangan. Video kali ini kita akan coba membahas tentang pintu dan jendela darurat atau emergency exit yang ada pada pesawat udara. Siapa aja yang boleh duduk di sana, lalu apa fungsi sebenarnya kita akan coba kupas tuntas di video ini. Namun sebelum kita membahas itu semua, buat kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe lalu aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan informasi setiap kali Skeleton Oficial update video terbaru. Bagi sebagian traveler yang sudah terbiasa melakukan perjalanan udara, Memilih kursi di emergency exit merupakan suatu keharusan, di mana kursi pada posisi ini memiliki jarak yang lebih longgar di antara kursi normal, sehingga bisa lebih bebas selonjoran. Namun perlu Sobat ketahui, ada beberapa kriteria yang dipersyaratkan untuk bisa menempati kursi ini. Ketika kita melakukan check-in di konter meminta kursi di pintu emergency, petugas akan terlebih dahulu memperhatikan penumpang yang memenuhi kriteria baru akan diberikan kursi seperti yang diminta. Namun ketika sudah berada di dalam pesawat, kabin kru atau pramugari juga akan melakukan pengecekan kembali. Apakah penumpang yang duduk di emergency exit sudah sesuai kriteria dan bersedia mengikuti arahan? Kabin kru akan menanyakan apakah bersedia melakukan beberapa persyaratan apabila ingin tetap berada di emergency exit, lalu akan mendapatkan instruksi khusus selama dalam penerbangan. Kabin kru bisa memindahkan penumpang yang berada di kursi pintu darurat apabila tidak sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Ada pun beberapa persyaratan buat yang ingin duduk di emergency exit adalah sebagai berikut. Yang pertama, penumpang yang duduk di kursi emergency merupakan pria dan sudah berusia di atas 15 tahun dan memiliki penglihatan serta pendengaran yang bagus sehingga bisa menerima instruksi dari kabin kru dan memiliki tanggung jawab dalam proses evakuasi. Persyaratan yang kedua, wanita hamil, penderita disabilitas dan orang lanjut usia tidak diperkenankan untuk menempati kursi di emergency exit. Kemudian persyaratan yang terakhir, penumpang yang menempati emergency exit tidak boleh menempatkan barang bawaan di lantai, serta bersedia mengikuti instruksi dan arahan yang diberikan oleh kabin kru. Lalu apa sebenarnya fungsi emergency exit itu sehingga tidak semua orang bisa menempatinya? Pintu serta jendela darurat atau emergency exit adalah jalur evakuasi yang digunakan oleh penumpang untuk segera meninggalkan area pesawat udara apabila terjadi kecelakaan baik kecelakaan di darat maupun di air. Jumlah kabin kru yang bertugas serta jumlah pintu emergency yang terdapat pada pesawat udara akan memiliki hubungan. Semakin besar sebuah pesawat udara maka jumlah pramugari yang bertugas akan semakin banyak. Begitu juga dengan jumlah pintu emergency yang juga semakin banyak. Kita lihat pesawat paling banyak digunakan saat ini yaitu Airbus A320 serta Boeing 737. Pesawat ini memiliki 4 buah pintu darurat ditambah 4 buah jendela darurat di kiri dan kanan pesawat. Sedangkan pesawat white body Airbus A330 memiliki 8 pintu darurat. Lalu pesawat terbesar keluaran Boeing yaitu Boeing 777 memiliki 10 buah pintu darurat di kiri dan kanan pesawat. Sebuah pesawat udara memiliki beberapa pintu dan jendela darurat, tergantung seberapa besar sebuah pesawat tersebut. Sudah menjadi ketentuan dari Organisasi Penerbangan Sipil Dunia bahwa ketika terjadi kecelakaan pesawat udara, dalam waktu maksimal 90 detik kabin kru sudah harus mengosongkan penumpang pesawat udara dari dalam kabin. Dalam proses membuka pintu emergensi, baik pramugari dan juga penumpang yang duduk di emergensi exit harus mengikuti aturan safety dan tidak boleh sembarang membuka. Membuka pintu emergensi harus memperhatikan kondisi di luar apakah terdapat api atau tidak. Apabila di pintu emergensi yang akan dibuka nampak ada api yang membakar, maka penumpang harus dievakuasi melalui jalur pintu yang lain, yang lebih aman sehingga penumpang bisa keluar dari pesawat udara dengan selamat. Pada setiap pintu, darurat pesawat telah dipasang escape chute, yaitu alat seluncur yang akan mengembang menjadi semacam tempat perosotan sehingga penumpang bisa langsung meninggalkan pesawat udara. Escape chute ini apabila sudah mengembang bisa dilepak sehingga akan menjadi perahu apabila mendarat di air. Proses pengembangannya sangat cepat dalam hitungan detik sehingga apabila dibuka secara tiba-tiba akan langsung mengembang. Kabin kru ketika akan membuka pintu untuk proses naik dan turun penumpang akan melepaskan terlebih dahulu kait yang menghubungkan escape chute. Kemudian ketika proses boarding selesai akan dipasang kembali. Namun dalam proses emergensi ketika pintu pesawat dibuka, maka escape chute ini akan langsung mengembang sehingga penumpang bisa langsung meluncur ke bawah. Demikianlah sedikit informasi tentang pintu dan jendela darurat yang dapat admin rangkum buat sobat dunia penerbangan. Semoga informasi ini bisa memberikan penambahan wawasan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apabila sobat punya saran atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video skeleton official selanjutnya. Terima kasih telah menonton!